Pemirsa Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa sejumlah anak penyintas perang Gaza-Palestina tiba di Indonesia. Ya, pemirsa bersama keluarga dan relawan kemanusiaan dari Indonesia serta Jordania, mereka akan berbagi cerita tentang wajah perang di Gaza. Pemirsa saat ini saya ada di Bandar Soekarno-Hatta bersama teman-teman dari Tim Peduli yang akan menyebut saudara-saudara kita dari Gaza-Palestina. Penerbangan panjang selama lebih dari 10 jam dari Jordania tidak menghilangkan keceriaan wajah anak-anak penyintas perang Gaza ini. Apalagi setelah saya dan sejumlah relawan kemanusiaan dari Tim Peduli menyambut hangat kedatangan mereka. Dengan memberi bendera Indonesia-Palestina, kain tenun khas Indonesia, dan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak. Ketiga anak asal Gaza ini datang ke Indonesia ditemani kedua orang tua dan neneknya. Mereka selamat mengusiki Jordania setelah beberapa kali terusir dari pengusian ke pengusian di Gaza dan berhasil lolos dari genusida Zionis Israel. Selama di Indonesia, mereka juga ditemani satu keluarga pengusia asal terbibarat Palestina yang kini bekerja dan menetap di Jordania sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Jordania, bernama ICCS atau Islam Charity Center Society. Mau bersenandung lagu Palestina, kita dengerin ya bareng-bareng. Yalah, yalah. Usai mendengarkan senandung lagu Palestina dan kakak beradik, Samira dan Masa, saya pun mengantarkan mereka meneruskan perjalanan. Rencananya hingga 18 September mendatang. Anak-anak para penyintas perang Gaza ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia, para selenggitas yang peduli dengan anak-anak Gaza, dan madris ulama Indonesia di Jakarta, Banten, Bandung, hingga Yogyakarta. Dari Tangerang, Banten, Jajang, Deraja Nagara, I News melaporkan.